Intro Salam sehat, ketemu lagi dengan Pak Armo di seri pembelajaran tentang fungsi string ini lanjutan pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar, ada 4 fungsi string yaitu fungsi like, fungsi write, fungsi meet, and fungsi value minggu lalu kita belajar bagaimana menerapkan rumus itu dalam sebuah kalimat sekarang kita akan coba dengan menerapkan itu pada kasus-kasus yang ada pada tabel Excel coba kita perhatikan ya sambil kita pelajari nah anak, disini ada tabel kursus komputer ya, ada tentang pendaftaran kursus ada sudah terisi kode kursus ya, si nama Gary ini, nama siswanya mengambil kode kursus GD strip R garis miring P dimana kode kursus itu mempunyai pengertian dari masing-masing kodenya ya ada kode materinya, ada kode kelas, dan ada kode waktu yang akan kita isi, 3 kolom kosong itu kode materi itu ada ketentuan dikatakan diambil 2 huruf awal dari kode kursus 2 huruf awal berarti adalah huruf D dan G ya, nah dengan ketentuan seperti ini kode materi diambil 2 huruf awal berarti kita harus mengambil dengan fungsi lab ya, karena dia awal itu ada di sebelah kiri kita gunakan sama dengan lab kurang buka karena kita mengambil dari kode kursus berarti kita klik yang kode kursus yang ada di sel B8 B8 lalu kita klik koma nah, berapa huruf yang kita ambil dari sebelah kiri? D8 dikatakan kode materi diambil 2 huruf berarti komanya adalah koma 2 kita tutup, enter nah, anak bisa dilihat bahwa hasil rumus tersebut ya, lab B8,2 yang punya pengertian mengambil 2 huruf dari sebelah kiri sel B8 akan menghasilkan huruf D dan G ya coba kita copy harus benar ya karena rumus itu dikatakan benar ada 2 syarat menghasilkan nilai benar dan di copy benar nah, seperti ini ya, ada materi sekarang kita akan melihat kode kelas kode kelas dengan ketentuan adalah diambil huruf keempat huruf keempat berarti itu ada di posisi di tengah ya huruf keempat itu dari kiri biasanya hitungannya dari kode kursus nanti akan menghasilkan huruf E ya E atau R maksudnya disitu lalu kita akan buat rumusnya pakai apa? oke, pakai fungsi mid karena ada di tengah ya kita buat sama dengan mid kurung buka ambil dari sel yang sama ambil 8 klik yang ini lalu koma berapa? karena dikatakan huruf keempat ya maka kita ketik angka 4 koma lagi ingat fungsi mid ada 3 parameter di dalamnya di huruf keempat saja berarti hanya 1 huruf berarti koma 4 koma 1 nah rumus sama dengan 1 huruf ya 1 huruf dari sel B akan menghasilkan R seperti itu kita copy lagi harus benar ya nah kode kelasnya sudah muncul semua dengan cara di copy lalu yang terakhir kode waktu kode waktu dikatakan adalah diambil 1 huruf akhir dari kode kursus ya di akhir berarti ada di posisi di paling K paling kanan maka kalau posisi paling kanan kita menggunakan fungsi write kita coba sama dengan write B8 B8 dari kursus yang pertama koma berapa kita katakan 1 huruf berarti koma koma 1 kurang tutup enter hasilnya adalah P ya nah kita copy lagi nah anak-anak kode materi kode kelas dan kode waktu sudah terisi semua dengan menggunakan fungsi string ya ini penggunaan fungsi string di dalam kasus Excel pada tabel oke anak-anak nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan kalian kerjakan berdasarkan video tutorial yang sudah disediakan ini terima kasih untuk perhatiannya kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya ingat jaga kesehatan tetap menggunakan protokol kesehatan 5M ingat pesan ibu ya oke sampai ketemu lagi anak-anak ya